Kalian ingin tahu rahasia meningkatkan kekayaan dari pasar saham? Kebanyakan orang berinvestasi saham, mereka mencoba untuk menemukan saham seperti Amazon atau Tesla di mana kenaikannya bisa 500% dalam setahun atau lebih. Kebanyakan dari investor juga melakukan jual-beli saham untuk mengambil keuntungan yang cepat. Mereka mencoba menebak saham apa selanjutnya yang akan meledak ke depannya. Di video ini saya akan memperkenalkan tentang reksadana atau index fund. Bagaimana investasi 2,5 jutaan dan menjadi 2,7 miliar di reksadana atau index fund. Untuk itu, simak video ini sampai habis. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Index fund digunakan untuk mengakumulasi kekayaan untuk jangka panjang. Seperti namanya, index merupakan gabungan dari saham. Katakanlah kalian menyukai perusahaan teknologi, tapi tidak mengetahui perusahaan teknologi apa yang paling bagus. Contohnya kita mencari index fund untuk perusahaan teknologi, dan di dalam index fund itu ada kombinasi dari saham perusahaan teknologi seperti Facebook, Amazon, Google, Apple, dan 400 perusahaan lainnya. Jadi kita menginvestasi dana kita ke gabungan saham, bukan saham secara individual. Index fund atau reksadana bukan merupakan investasi yang akan membuat anda kaya mendadak. Index fund merupakan salah satu alat untuk membangun kekayaan jangka panjang. Dan cara untuk berinvestasi di index fund adalah seperti kalian menabung di bank, di mana kalian setiap bulannya secara mandiri, menaruh sebagian gaji kalian, atau keuntungan bisnis kalian secara konsisten. Index fund sangat aman untuk diinvestasikan. Salah satu contoh daripada index fund adalah fund guard dengan simbol VOO. Index fund memberikan kalian exposure kepada 500 perusahaan teratas di Amerika. Tahun ini VOO naik 14,23% dan selama 10 tahun VOO rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan 13% setahun. Katakanlah jika kalian melakukan saving di Indonesia. Dari 100 juta kalian dapatkan 6%. Berarti dalam setahun kalian cuma mendapatkan 6 juta. Dalam hal ini kita belum menghitung dalam setahun rupiah mengalami kelemahan. Jika kita menaruhi dana kita di index fund atau reksadana seperti VOO tadi, katakanlah dana yang sama yaitu 100 juta, kalian dapatkan 13 juta, belum ditambah penguatan daripada nilai tukar dolar. Setelah kalian konversi dolar itu ke rupiah, mungkin bisa kita dapatkan 20 juta dalam setahun. Jadi selama 10 tahun, jika kalian tidak menaruhi dana anda sama sekali, maka investasi anda akan menjadi 330 juta. Katakanlah kalian tidak mempunyai 100 juta, kalian bisa investasikan 2,5 juta dalam sebulan. Setiap bulannya kalian store 2,5 juta ke index fund itu. Tidak peduli naik atau turun, setiap bulannya kita menaruh 2,5 juta di fund ini apapun yang terjadi. Dengan begitu, total investasi dalam 10 tahun adalah 300 juta, menjadi 630 juta setelah 10 tahun anda berinvestasi di index fund ini. Bagaimana jika kalian berinvestasi selama 20 tahun? Total investasi dalam 20 tahun adalah 600 juta menjadi 2,7 miliar setelah 20 tahun. Jadi kalau ditanyakan, mana yang lebih bagus investasi dengan index fund, fund manager, atau copy trade? Tentu saja masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Sering sekali investasi di index fund atau reksadana returnnya jauh lebih bagus daripada index fund. Index fund kelemahannya adalah kalian membayar fee yang lumayan untuk dana anda dikelola. Sedangkan copy trade yang ada di etoro lebih bagus daripada index fund. Karena yang pertama tidak ada fee, dan yang kedua terbukti secara data investor profesional yang bisa kita copy trade di etoro, performannya lebih bagus daripada index fund. Jika kalian belum tahu apa itu copy trade, copy trade merupakan salah satu fasilitas daripada etoro, di mana kalian bisa menduplikasikan resaksi trader profesional tanpa dikenakan biaya. Untuk selengkapnya, bisa kalian cek di kolom deskripsi atau di playlist yang saya sudah buat di tampilan utama di YouTube ini. Kalian bisa menaruh sebagian dana anda di index fund atau copy trade kredit saya di etoro. Jadi ingat, index fund merupakan gabungan dari banyak saham. Kenapa investasi di index fund sangat bagus? Karena dengan investasi di index fund, kita melakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah tidak menaruh investasi di satu tempat saja. Jadi seandainya kalian taruh dana anda di perusahaan A, lalu perusahaan A itu turun 5%, dan perusahaan B yang kalian tidak investasikan di turunan A-10%, maka kalian kehilangan peluang dari kenaikan di perusahaan B. Dengan index fund, perusahaan A dan perusahaan B ada di dalamnya, maka anda masih bisa menikmati keuntungan daripada perusahaan B itu. Jika saham terlalu fluktuatif, kalian mungkin akan stress jika sehari turun 1%, lalu besoknya naik 3%, lalu besoknya turun 2%. Jika index fund atau reksadana akan lebih stabil, dan ini saat yang sangat tepat untuk membeli karena jangka panjang selalu mengalami kenaikan, terutama market di US. Apalagi saat ini kita di situasi lagi resesi, dan jika ekonominya sudah recovery, maka akan sangat bagus untuk pasar saham juga. Kesimpulannya dengan investasi di reksadana atau index fund, dengan anda menabung 2,5 juta setiap bulannya selama 20 tahun, maka anda akan mendapatkan 2,7 miliar setelah 20 tahun. Ini semua bisa dicapai dengan anda konsisten menabung setiap bulannya, dan tidak menarik dana anda selama 20 tahun. Jika anda melakukan ini selama 20 tahun dengan bunga berbunga, anda akan mendapatkan hasil investasi anda 2,7 miliar setelah 20 tahun. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda, dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan, dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sum-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah, dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya, dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini, dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang. Register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Johannes Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelepon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena keuangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk salam Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan Itoro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan warga bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dari Toro atau bisa digunakan untuk hati-hati. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.